Intro Shalom sahabat pemenang Renungan kita saat ini tentang pintu terbuka Dalam kisah para sul fasal 12 ayat 1-19 Dijelaskan bahwa Herodes bertindak keras terhadap beberapa jemaat Ia membunuh Yaakobus saudara Yohanes dengan pedang Dan kemudian menangkap Petrus serta memasukkannya ke dalam penjara Peristiwa itu membuat jemaat mengalami ketakutan yang luar biasa Namun mereka tidak kehilangan pengharapan Menghadapi keadaan yang sulit itu Jemaat tetap bertekung dalam doa Dan Tuhan pun menjawab doa mereka Dengan mengutus seorang malaikat untuk melepaskan Petrus dari penjara Rantai-rantai yang membelenggu Petrus terlepas dengan sendirinya Dan malaikat itu kemudian menuntung Petrus keluar Melalui tempat penjagaan Hingga akhirnya Petrus sampai di ujung gerbang Pintu gerbang itu pun terbuka dengan sendirinya Dan malaikat itu kemudian meninggalkan Petrus Petrus pun akhirnya pergi ke rumah Maria Ibu Yohanes Dimana di tempat itu jemaat sedang berdoa Saudara-saudara yang kekasih Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita Sebab segala kuasa ada di dalam tangannya Ketika menghadapi berbagai situasi sulit dalam hidup Janganlah putus asa Melainkan tetaplah bertekun dalam doa Dan berharaplah sepenuhnya kepadanya Lihatlah ketika kita berdoa dan berharap sepenuhnya kepadanya Maka kuasanya akan dinyatakan bagi kita Saat kita berserah secara total kepada Tuhan Pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan Tuhan bagi kita Sehingga kita akan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi Di dalam doa kita pasti akan menerima jawaban terbaik dari Tuhan Sehingga kita akan keluar sebagai pemenang Doa saya kiranya Tuhan menyatakan kuasanya Dengan membuka pintu-pintu kemenangan bagi kita Tuhan Yesus memberkati Salam Pemenang Sejati